Waduh, rame banget, Femz! Ini cuma keramaian warung bubur gelotak di Tegal, Jawa Tengah, Femz! Bukan rame pembagian semangkau gratis! Bubur gelotak ini emang spesial, Femz. Soalnya bubur gelotak yang ada di Jalan Hang Tua menjadi makanan favorit masyarakat Tegal. Padahal jualannya ini cuma di depan gang kayak gini, Femz. Tapi larisnya luar biasa! Yang lebih mencengangkan lagi, bubur gelotak ini yang bukannya jam 4 sore, ternyata gak sampai 2 jam langsung lulus terjual. Padahal ada 2 panci besar nih berisi bubur dan 2 panci kecil gelotak yang dibawa penjualnya. Bah, mantep banget, Femz! Kalau lagi rame, antriannya bisa bikin macet jalanan. Amazingnya lagi nih, para pembeli ini rela antri sampai 1 jam demi menikmati bubur gelotaknya bu iya nih, Femz. Jadi penasaran kan, apa sih yang bikin beda bubur gelotak ini? Soalnya memang dari segi rasa sih beda sama gelotak-gelotak. Yang biasa, dia lebih ada rasanya, lebih rasa ada pedasnya juga kerasa. Betulnya kan aku emang suka pedas. Ya, hampir tiap hari ya bu. Ya, rasanya juga beda. Terus, buburnya lebih gurih. Terus gelotaknya juga lebih enak sih. Beda sama yang lainnya. Meski pedas, bubur gelotak ini rasanya tetap gurih dan ada manis-manisnya gitu. Sebab, bubur ini menggunakan kaldu dari tulang ayam dan tulang sapi. Makanya, rasanya wena, Femz! Soal harga, jangan khawatir, Femz! Murah banget! Bubur gelotak ini harganya cuma 6.000 rupiah proporsinya. Juga banyak banget lagi. Kalau mau makan di sini, bisa. Tapi, makannya gak pake mangkok ya. Cuma diganti dengan pincuk pisang. Lengkap dengan kerupuk mie. Femz, pada bubur gelotak ini, campurannya ada tempe gembus. Tempe gembus bisa dibilang makanan rakyat jelata, ketika zaman kolonial. Saat itu, rakyat Indonesia yang kesulitan bahan pangan, mencoba mengolah ampas tahu. Padahal, aslinya ampas tahu itu dijadikan pakan ternak. Memasak gelotak ini gak sulit kok, Femz. Siapin aja tulang ayam. Dalam bahasa Tegal sih, disebut balungan. Ada juga nih, aneka bumbu rempah yang digiling. Daun kucai dan tempe gembus, gak boleh ketinggalan ya. Tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum. Beri tambahan cabai giling, supaya rasanya agak pedas. Masukin deh tulang ayam. Jangan lupa ya, gembus digeprek dan dihaluskan dulu nih, Femz. Tujuannya agar bumbu dan gembus ini lebih mudah menyatu. Femz, nama gelotak ini sebenarnya diambil dari cara memasak hidangan ini. Ketika memasak, keluarnya tuh suara tak-tak. Karena tulang ayamnya beradu dengan wajan. Alasan inilah nih, Femz, disebut dengan bumbu gelotak. Biar ada manis-manisnya, tambahkan gula merah dan daun kucai. Terakhir, kasih cabai rawit. Biar pedasnya pol. Aduk sampai bumbu rata ya. Kalau kuah semakin kental, baru udah diangkat. Wih, bubur gelotak ini udah jadi nih, Femz. Aromanya, menggoda banget buat disantap. Sekilas, gelotak ini mirip kayak tutuk oncom, Femz. Bedanya, gelotak ini lebih berair dan berwarna oranye. Sedangkan, tutuk oncom lebih kasar dan warnanya cenderung hitam. Gelotak ini terkenal dengan rasa pedas yang semriwing. Gak heran, Femz. Kalau makan bubur gelotak ini langsung keberdesan dan banjir keringat. Bagi yang spicy lovers, wah harus nih nyobain gelotak ini. Biasanya gelotak ini dimakan dengan nasi atau bubur. Tapi bisa juga cuma makan gelotaknya aja dengan ditemani kerupuk. Mau sama nasi atau bubur, rasanya sama-sama enak, Femz.